Baik kita mulai morning briefing untuk hari ini ya Apabila kita lihat dari segi fundamental ya untuk indeks dolar Pada bidatonya kemarin malam Yellen mengatakan bahwa tingkat inflasi dan pasar tenaga kerja sudah menuju ke arah yang lebih baik ya Namun sebenarnya itu masih di bawah target the Fed Namun jika angka-angka itu terus pulih maka bank sentral akan memikirkan mengenai kenaikan suku bunga cuan Namun kenaikan inflasi itu masih di bawah target 2% bank sentral Amerika Serikat Apalagi Yellen sempat mengatakan bahwa tekanan inflasi yang masih rendah itu berisiko mencederai performa ekonomi negara adik kuasa ini Kemudian yang kedua pasar tenaga kerja itu mulai pulih ya ditunjukkan dengan angka pengangguran yang terdesak Turun ya ke angka 6,1% pada Juni ya itu merupakan level terendah ya selama hampir 6 tahun Kemudian data tenaga kerja Amerika Serikat juga mencatat rata-rata upah per jam ya itu meningkat 2% ya selama 12 bulan hingga Juni di tahun ini Nah namun tidak hanya Yellen ya beberapa komite The Fed Itu juga masih menganggap bahwa penguatan ekonomi yang diperlihatkan ya dengan naiknya inflasi Kemudian pulihnya pasar tenaga kerja yang belum lengkap Nah meski angka pengangguran itu turun ya melampaui perkiraan The Fed Banyaknya pekerja paruh waktu dan pengangguran ya secara jangka panjang mereka melihatnya Itu menunjukkan tekanan terhadap kenaikan upah dan itu masih cukup lemah Nah hal tersebut mengindikasikan bahwa Bank Sentral The Fed ya tidak akan terlalu terburu-buru sebenarnya dalam menaikan suku bunganya Namun secara keseluruhan ya testimoni Yellen kemarin menunjukkan ke arah yang lebih dovis ya Nah sekarang kita lihat untuk teknikal Nah secara trend ya sebenarnya dolar itu masih bulis ya Ya meski terjadi peremahan ya pada indeks dolar hingga akhir Juni lalu Namun harga masih tertahan di FIBO 61.8 ya adalah tepatnya di 79.72 ya Nah itu sebagai level rekomendasi strong support Ya kemudian indeks dolar mencoba rebound ya Mencoba rebound sampai dengan hari ini sebenarnya ya masih tertahan sebenarnya di bawah moving average ya Melalui daily ya di kisaran 80.2 Nah penembusan ke atas level MA200 itu membuka peluang harga ya akan kembali mencoba melakukan penguatan Ya sebaliknya penembusan ke bawah level support yang di 79.72 itu membuka peluang dolar akan kembali melemah Kemudian dolar yen Hasil rapat kebijakan dari BOJ ya kemarin itu tetap mengacu pada suku bunga rendah ya di kisaran 0.1% Ya dan dari program stimulus itu sebenarnya masih tetap dipatahankan Selain itu juga target inflasi tetap ya pada angka 2% Nah namun kali ini ya Bank of Japan itu menurunkan tipis ya outlook pertumbuhan ekonomi dalam sebuah release proyeksi yang terbarunya Nah gubernur BOJ itu Kuroda memaparkan bahwa perekonomian Jepang dipercayakan tetap pulih ya secara moderat Atau agak stabil ya yang disebabkan karena efek kenaikan pajak Nah sementara itu tingkat belanja dari konsumen dipercayakan akan tetap solid Karena terbantu oleh meningkatnya pendapatan atau income dan tenaga kerja Namun Kuroda juga memastikan bahwa pertumbuhan Jepang akan kembali di kisaran positif ya untuk triwulan antara bulan Juli sampai September Nah sekarang secara teknikal ya Level support ketiga ya apabila kita perhatikan yang di 101.07 11.07 kemudian support ketiga di 102.11 Nah umumnya saat level dicapai ya dolarien biasanya rebound ya dari level sebelumnya ya minimal 10 sampai 20 poin Namun jika level tersebut tertembus ya lebih dari 50 poin Ini merupakan akan menjadi tanda ya bahwa trend akan terlihat lebih jelas Nah itu untuk di dolarien Kemudian di pound sterling dollar Untuk pound sterling dollar kemarin ada berita yang dirilis ya bahwa inflasi Inggris itu naik menjadi 1,9% ya di bulan Juni dibanding tahun lalu sebelumnya ya yang hanya 1,5% Nah kenaikan angka inflasi yang cukup tajam ya mungkin akan memperdebatkan ya untuk kapan Bank of England itu akan mulai menaikkan suku bunga ya dari rekod terendah yang saat ini di level 0,5% Nah inflasi berada dalam rentang ya sebenarnya di bawah target BOE ya Yaitu 2% ya untuk waktu yang panjang ya Sejak tahun 2005 Namun tekanan pada upah yang masih cukup lemah kemudian pemulihan yang kuat Telah meningkatkan kemungkinan ya untuk penarikan stimulus darurat Nah secara teknikal Pergerakan pound sterling terlihat agak stabil ya Masih di dalam channel ya Setelah mengalami kenaikan ya Namun jika kita perhatikan dengan sesama ya Terbentuk pola harga dengan high yang semakin turun Dan low yang semakin turun juga ya Sehingga bearish channel pun terbentuk Nah saya melihat ada support terlihat di area 1,70650 Ya 70650 Yang memberikan peluang bagi harga ya untuk rebound terlebih dahulu ya Dengan target terdekat yaitu di 1,71500 Ya 71500 Nah namun waspada ya Penembusan level support ya ke bawah channel ini Itu membuka peluang harga untuk melanjutkan pelemahan ya Setidaknya menuju psikologis level di 1,70000 Oke Itu untuk di pound sterling Kemudian euro Euro juga kemarin ada rilis berita ya Bahwa indeks kepercayaan investor di Jerman itu turun ya Untuk 7 bulan secara beruntun ya pada bulan Juli Nah indikator sentimen ekonomi Jerman ya Versi Ziu itu turun ya menjadi 27,1 ya Di bulan Juni ya dari bulan sebelumnya yang 29,8 Nah data ekonomi Jerman yang dirilis Menyusul serangkaian berita baru ya Itu mengecewakan dari zona euro ya Tentunya akan menambah kekhawatiran bahwa Pertumbuhan dua ekonomi terbesar di Eropa itu sedang lambat Ya belum lagi kasus gagal bayar ya Bank terbesar di Portugal yaitu Banco Espirito Santo ya Dimana konglomerat yang bermasalah ya Espirito Santo Itu terpaksa menjual sebagian saham di anak perusahaannya ya Yaitu Banco Espirito Santo Dan menerima perombakan kepemimpinan di bank tersebut Nah tentunya hal ini memunculkan kepanikan pasar ya Terhadap kondisi bank tersebut ya Terutama minggu lalu ya ini beritanya cukup hangat Dan juga Mereka merombak ya sistem Pertugal Nah Berita yang terakhir dirilis adalah Penjualan saham Bank tersebut ya Itu akan digunakan untuk membayar Klaim hutangnya akibat pinjaman 1,15 miliar euro Itu untuk fundamental Sekarang kita lihat dari technical Nah pergerakan euro ya pada grafik 4 jam Itu masih sebenarnya menunjukkan fase beris ya Namun patut diwaspadai level Fibo 50% Yaitu di 1,36050 itu support terdekat Nah penembusan ke bawah level ini Akan membawa euro menguji support selanjutnya Di Fibo 61,8 Di 1,35832 Nah closing 4 jam di bawah level tersebut Itu akan memberikan peluang Melanjutkan beris ya Dengan target 1,35270 Itu untuk di euro Nah selanjutnya kita ke Aussie Bank Central Australia kemarin menegaskan ya Perkirakan mereka untuk periode Suku bunga stabil ya di tengah pemerintah Yang memangkas belanja dan transisi ekonomi ya Karena mereka transisi dari investasi pertambangan Yang sebelumnya ya memimpin pertumbuhan ekonomi di Australia Nah RBA tetap mempertahankan suku bunga ya Tidak berubah di rekor terendah 2,5% Nah pada pernyataan tanggal 1 Juli kemarin ya RBA juga mengatakan bahwa Nilai tukar itu masih tinggi ya dari standar historisnya Khususnya mengingat penurunan harga komoditas Ya oleh karena itu Dengan hanya memberikan sedikit bantuan Maka diperlukan keseimbangan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi Nah selain itu Mereka memperkirakan ya pertumbuhan ekonomi Sedikit di bawah trend ya Pada tahun depan atau lebih Jadi kesimpulan yang saya lihat Aussie tidak mau mata uangnya terlalu menguat juga ya Sebenarnya terhadap dolar Jadi dia menjaga jangan terlalu menguat Supaya pertumbuhan ekonomi tidak terganggu Oke secara teknikal Untuk trend jangka pendek ya Pada pasangan mata uang Aussie dolar Terlihat masih beris ya Dengan support kunci Ada di 0.93250 Nah penembusan ke bawah level ini Diikuti closing 4 jam Akan membuka peluang Aussie dolar melanjutkan Lemahannya dengan target 0.92480 Nah sebaliknya Jika rebound ya Setelah menguji level tersebut Resistance terdekat yang harus diuji oleh Aussie dolar adalah di 0.94080 Ya itu untuk di Aussie Nah selanjutnya kita ke commodity oil Ya apabila kita lihat Baik dari cat ya Pergerakan dari oil Cukup drasis turun ya Nah Penyebab ya penyebab harga minyak turun Sejak 3 pekan terakhir Adalah seiring merdanya kekhawatiran Atas gangguan suplai Minyak dunia ya Terutama Libya ya Yang telah mencapai kesepakatan Dengan pihak pemerontak ya Untuk membuka kembali fasilitas ekspor minyaknya Nah produksi minyak Irak Juga tidak mengalami gangguan signifikan ya Meskipun pemerontak telah menguasai wilayah Irak Utara Nah ditambah lagi Jalur transportasi minyak dari Rusia ke Eropa Via Ukraina tentunya Itu berlangsung normal Ya di tengah berlanjutnya Pertempuran antara militer Ukraina dengan separatis yang pro-Rusia Nah memang agak sulit ya Kita mengambil sikap optimis Bahwa kondisi di Libya Kemudian Irak Serta Ukraina itu dapat Berangsur-angsur meredah Ya sebab sebenarnya kondisi di sana Masih cukup labil Nah ini mendegaskan bahwa Masih adanya risiko geopolitik Yang berpotensi mengembalikan kecemasan Atas potensi terganggunya Suplai minyak dunia Nah investor juga Terlihat cukup waspada ya Menantikan hasil negosiasi program nuklir Iran ya Menjelang deadline nanti pada tanggal 20 Juli mendatang Nah hal ini dapat memberikan katalis Pada perdagangan minyak selanjutnya Nah pasar yang berharap Akan adanya kesepakatan Sehingga dapat mengakhiri ekspor minyak Iran Dan ada juga harapan Turut serta Membabani kinerja minyak ya tentunya Makanya dia Sempat kita lihat beberapa hari ini Turun Nah namun Ada pernyataan pimpinan ya Spiritual dari Iran Itu mengutarakan Keinginannya agar Iran Dapat memiliki 190 ribu Mesin sentrifugal Untuk pengayaan nuklir Nah sebenarnya ini cukup kontras Dengan pemintaan negara barat ya Yang ingin memiliki Yang ingin Iran Hanya memiliki mesin sentrifugal Hanya ribuan ya Dan bukan mencapai ratusan ribu Nah Yang saya lihat Minyak kemungkinan akan bergerak Sideways ya Untuk saat ini Seiring investor Masih mencermati risiko geopolitik Dunia Dan menanti hasil Negosiasi Iran Nah secara teknikal Outlook minyak Terlihat Cukup beris ya Namun untuk jangka penek Saya melihat Bila support kunci Yang ada di 98.80 Ya Dan stabil Break ya ke bawah Kemudian Stabil bermain di bawah level tersebut Ya Maka Minyak berpotensi menguji Support berikutnya di 96.20 Nah sebaliknya Apabila minyak Bertahan Di atas level 98.80 Ya Dengan diikuti volume penurunan yang tipis Tentunya ya Maka penurunan Kemungkinan Akan mengalami Ribbon Ya Keluar harga akan mengalami ribbon Ya Dapat saja terjadi Target terdekatnya Yaitu di Di 102.20 Ya 102.20 Ya hal ini didukung oleh Indikator RSI Yang sudah memasuki area Level Oversault Nah itu untuk di Minyak Selanjutnya Commodity Oil Ya Untuk oil Apabila kita lihat Commodity Mas ya Sorry Nah Kenaikan gold Ya Dalam beberapa pekan terakhir Itu begitu signifikan Ya Terhitung Sejak awal Juni Ya Awal Juni Hingga Akhir Juli Yang kita lihat Awal Juli Ya Yang saya hitung Itu kenaikan harga Sudah sebesar 8% Ya Namun Kemudian Harga kembali terkoreksi Hal ini Didukung Oleh karena Kondisi RSI Ya Dimana bentukannya RSI Steady High Ya Stabil Bertahan di area Overboard Ya Sementara Harga mementuk Higher High Nah Sebenarnya ini Terdeteksi Sejak Hari Senin Ya Tanggal 14 Juni Lalu Dimana Harga Sudah menunjukkan Tanda-tanda Akan terjadi Reversal Ya Dengan target Pertama Di 13.05 Kemudian Berikutnya Adalah 12.92 Ya Saya Waktu Senin Sempat Sharing Sama Teman-teman Di Monex Asia Afrika Ya Bahwa Saya memang Melihat Ada Indikasi Overboard Ya Nah Kini Yang menjadi Pertanyaan Besar Adalah Apakah Trend Gold Itu Masih Bullis Ya Dalam jangka Pendek Ya Nah Saya melihat Kunci Support Ya Ada Di 12.80 Itu Bertepatan Dengan Fibo Ya Di 61.8 Nah Selama Harga Masih Bertahan Di Atas Level Tersebut Ya Saya Melihat Fase Bullis Dalam Jangka Pendek Saya Katakan Masih Valid Ya Namun Waspada Apabila Jika Terjadi Ya Penebusan Level Fibo 61.8 Apalagi Harga Stabil Bermain Di Bawah Level Ini Ya Dalam Jangka Pendek Kemungkinan Harga Akan Kembali Melanjutkan Koreksi Ya Dengan Target Yaitu Gerbang Kedua Disupport Penting Di 12.40 Nah Namun Mengingat Risiko Geopolitik Yang terjadi Beberapa Hari Belakangan Ini Nampaknya Penurunan Gold Itu Disebabkan Oleh Testimony Yellen Yang lebih Ke arah Dovis Atau Penguatan Dollar Jadi Wajar Saja Apabila Gold Mengalami Koreksi Mengingat Kenaikan Juga Cukup Tinggi Aksi Taking Profit Pun Terjadi Apalagi Didukung Oleh RSI Memasuki Kondisi Overboard Namun Tentunya Apabila Gold Ingin Mencoba Naik Lebih Tinggi Koreksi Tetap Diperlukan Sebagai Ancang-ancang Untuk Dia Terbang Lebih tinggi Lagi Nah Karena History Gold Secara Sessionality Rata-rata Dari Bulan Juni Sampai September Itu Saya katakan Kenaikannya Masih Valid Oke Itu Beberapa Ulasan Dari Saya Penambahan Sedikit Untuk Berita Hari ini Ada dari China Ya Jam Sembilan Tadi Untuk GDP Kemudian Industrial Production Dilanjutkan Dengan Berita Ponseling Jam 15.30 Payment Conchange Kemudian Unemployment Rate Nanti Malam Ada dari Kanada Manufacturing Sales Kemudian Diikuti Dari Amerika Moduser Price Index Mont Pemont Kemudian Dilanjutkan Untuk Berita Kanada Jam Sembilan Ada BOC Monetary Policy Report Kemudian Ada Juga Dilanjutkan Masih Ada Testimony Yellen Kalau Saya Lihat Dari Forest Factory Itu Sekian Untuk Pembahasan Dari Saya Data Untuk Data Cina YP Yang Sembilan Tadi Memang Sudah Dirilis Rilis Datanya Aktualnya 7,5% Dari Forecast Lebih Tinggi 7,4% Kemudian Kalau Dari Industrial Production Dari China Sendiri Dirilis 9,2 Dari Yang Sebelumnya Forecast 9% Ini Menunjukkan Suatu Sentimen Yang Positif Terutama Untuk Di China Dan Kalau Kita Melihat Untuk Pergerakan Hanseng Ini Juga Sama Ya Rekan-rekan Yang Bertransaksi Di Hanseng Ini Perlu Di Perhatikan Juga Untuk Key Dari Resisten Yang Ada Itu Adalah 23.630 Selama 23.630 Tidak Mengalami Breakout Di Atas Dari Resisten Tersebut Hanseng Akan Coba Melakukan Sideway Terlebih Dahulu Mendekati Support Lagi Itu Ke Area 23.364 Ya Itu Adalah Untuk Pergerakan Hanseng Untuk Hari Ini Cukup Lumayan Banyak Data Yang Perhatikan Anda Juga Untuk Tambahan Juga Jam 9.30 Malam Itu Adalah Crude Oil Inventories Dari Yang Tadi Last Nya Adalah Minus 2.4 Di Forecast Minus 2.1 Itu Adalah Beberapa Ulasan Semoga Bermanfaat Bagi Rekan-rekan Laporan Ini Kami Buat Hanya Bersifat Informatif Kami Sudah Mengambilnya Dari Sumber Yang Bisa Dipercaya Namun Hal Ini Bukan Menjadi Satu-satunya Referensi Untuk Pengambilan Keputusan Dalam Melakukan Transaksi Kecukupan Modal Dan Money Management Yang Benar Ini Juga Akan Mempengaruhi Hasil Dari Transaksi Anda Terima Kasih Selamat Pagi Selamat Kembali Beraktifitas Selamat 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 Terima kasih.